Wali Kota Jambi Syarifasa bersama peserta rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama antara Kemendagri dengan UCLG Aspak mengunjungi tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Talanggulo. Selain itu, Wali Kota Fasa juga mengajak peserta rapat Kemendagri dengan UCLG Aspak untuk melihat proses pengolahan sampah menggunakan sistem sanitary Renville. Wali Kota Jambi Syarifasa bersama peserta rapat evaluasi akhir pelaksanaan kerjasama antara Kemendagri dengan United City dan Lokal Government Asia Pasifik selasa 28 Februari 2023 mengunjungi tempat pembuangan akhir sampah di Talanggulo. Dalam kerjasama tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan bahwa TPA Talanggulo mendapatkan bantuan sebesar 13,4 juta euro atau setara dengan 270 miliar rupiah yang saat ini sudah dipungsikan untuk operasional di TPA Talanggulo. Selain itu, Wali Kota Fasa juga mengatakan dengan adanya kerjasama dengan luar negeri dan menggunakan sistem sanitary Renville di TPA Talanggulo, setidaknya ada 101 rumah tangga yang mendapatkan bantuan energi gas. Berkat dari kerjasama hubungan dengan luar, sehingga negara luar, yaitu negara Jerman melalui lembaga keuangannya itu, yaitu Bank Pembangunan Jerman memberikan bantuan kepada Indonesia terkait pembangunan TPA. Ada empat TPA yang dibangun saat itu, yaitu di Kota Jambi, Kabupaten Sidoajo, Kabupaten Jombang, dan Kota Malang. Satu satu adalah Kota Jambi, dan inilah salah satu TPA ini dibangun dari hasil kami melobi di luar. Ada enam negara yang kami kunjungi, hasilnya adalah mendapatkan bantuan TPA ini senilai 13,4 juta euro, atau setara dengan 270 miliar. Ini sudah selesai, dan sudah kita fungsikan, tinggal lagi untuk operasional ke depan nanti. Dan ini dikunjungi oleh peserta UCLG. Nah sebelumnya, peserta UCLG ini mengunjungi pasar Talang Manja, yaitu ada fasilitas IRC di sana, yaitu WIS2 Energy, sampah organik yang diolah menjadi energi, baik itu energi listrik maupun energi gas. Heru Saputra, Cek TV melaporkan.